Welcome back to channel Eviolic, channel yang membahas berbagai macam elektrik vehikel. Peradakan nama saya Alfred dan di episode kali ini saya akan cari orang yang kebetulan tiap hari naik motor listrik, yaitu Abang Ojol. Kita dengarkan negatif dan positifnya mengenai motor listrik ini. Check it out! Et, jangan lupa ya, subscribe, share, dan like teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lagi di stasiun Gambir ya. Nah sekarang kita akan cari Abang Ojol ya yang pakai motor listrik. Om, perkenalkan. Saya dari Eviolic, channel Eviolic ya. Saya Alfred. Nah om, coba perkenalkan diri dulu om. Nama saya Ahmad Zakaria, biasa dipanggil sama teman-teman. Bang Jik. Saya Gokur. Ah, nama saya Sabar. Eee, Erwin. Menggunakan Grab, motor listrik. Oke, boleh tahu motor listriknya merek apa? Kimco. Kimco. Motornya motor apa? Kimco. Kimco motor listrik? Oke. Saya bergambung di Kimco itu kira-kira hampir 7 bulan ya. Saya kurang lebih 3 bulan. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Kira-kira ada 3 atau 5 bulanan. Kecepatan maksimal motor Kimco ini berapa? 60. 60? Iya. Terus kalau pas tarikannya gimana menurut kamu? Oke gak? Ya sama aja sih kalau untuk di daerah Jakarta ya. Itu standar sih udah. Ya untuk daerah metropolitanya. Sama aja sama motor konvensional. Motor konvensional. Oke. Hampir sama. Buang sewa 50. Kalau untuk baterai kita masih gratis karena baterainya ini boros. Kalau kita nih potong biaya sewanya 50 ribu per hari. 50 ribu per hari. Nah om satu sekali seganti baterai bisa jatuhnya berapa kilo? Kalau satu baterai itu cuma dapat 35 kilo. Satu baterai 35 kilo? Oke. Dan ini ada isi berapa baterai? Dua. Dua? Jadi bisa 70 kilo? 70 kilo. Kalau misalkan pergantian baterai dalam satu baterai itu kalau untuk di rati tempuh bisa 35 kilometer atau 30 itu tergantung baterai. Oke. Baterainya yang emang masih baru mungkin bisa 40. Oke. Tapi kalau emang udah kelamaan-kelamaan kan baterai menurun gitu. Oke menurun. Jadi kita ambil ambil ambangnya paling benar 30 kilo atau satu baterai. Iya. Gue bisa. Ini ada dua baterai kan sebenarnya? Iya. Jadi potong bisa 60 atau 70. Iya. 60 sampai 70 kilometer. Begitu ya? Iya. Iya 70. Satu baterai kekuatannya 30 kilo. Tapi kalau diprediksi saya gak bisa prediksiin berapa jam. Oke. Enggak usah prediksi pake jam. Bener tadi itu 30 kilo per baterai. Iya satu baterai. Tadi saya lihat ada dua baterai. 60 kilo. Oke. Rata-rata dengan Om Sabar begini sehari paling rata-rata berapa tuh? Pergantian baterai. Ke sini. Sehari paling banyak. Ke sini. Bisa 10 kali. 10 kali teman-teman. Oke. Lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Iya. Kurang lebih 10 sampai 11 kali kalau lagi orderannya rapa. 10 sampai 11 kali. Wah lumayan juga ya. Kalau untuk saya paling 6. 6 kali? Iya. Jadi om bari kerjaan aja. Oke. Jujur aja. Jujur aja gak? Menguntungan lebih menguntungan konvensional. Konvensional? Iya. Oke. Kenapa? Pendapatan lebih banyak atau gimana? Lebih banyak konvensional lah. Lebih banyak konvensional. Oke. Oke oke. Nah penghasilan gimana? Ya Alhamdulillah. Bagus? Bagus. Dibanding dengan. Dulu om ada tarik-narik DBM juga? Taka konvensional. Motor konvensional. Saya muli-mulis dari awal. Oh dari awal. Gak bisa ada perbedaan. Jadi saya bisa ngomong ya teman-teman. Oke. Oke. Kalau pendapatan sih untuk sealat ini. Masih standar sama aja. Sama aja? Iya. Oh. Cuma bedanya di motor listrik kita enggak mengeluarkan daya lagi kan. Untuk perawatan, untuk servis segala macam gitu kan. Sebenarnya untuk lebih hemat kalau untuk motor listrik. Lebih hemat? Iya. Lebih hemat. Lebih hemat. Kalau untuk saat ini sih lewat paling enggak sampai dek atas. Enggak sampai dek atas. So far aman-aman aja. Iya. Sempet. Sempet. Di daerah Jakarta Utara. Daerah Koja. Banjirnya sampai mana tuh? Ya mendekati dek atas aja. Dek pijatkan kaki. Enggak. Iya itu. Pijatkan kaki. So far aman aja motornya. Aman aja. Libas aja kan? Libas aja. Habis itu selama tiga hari setelah lewatin banjir. Selama lewatin berapa hari juga kan masalah. Enggak masalah. Oke. Ini untuk motor listrik sebenarnya aman kok. Aman. Iya banjir. Aman. Cuman kan di bawahnya itu harus kan kalau emang terlalu tinggi banget harus ada di ganjel lah gitu. Di ganjel? Iya untuk baterainya. Takutnya kerenem baterainya itu. Oke. Jadi selama ini pernah lewatin banjir sedalam dek pasapnya? Pernah. Pernah waktu itu. Tapi aman-aman aja lewat aja. Setelah itu tiga hari, empat hari kedepannya setelah banjir itu masih aman aja? Aman-aman aja. Jadi gak ada masalah. Gak ada masalah. Selama ini pakai Kimco ada kendala apa om? Paling kendalanya cuma di penukaran baterai doang sih. Penukaran baterai? Iya. Penukaran baterai kurang atau gimana? Kalau untuk sekarang ini masih kurang penukaran baterainya. Minim maksudnya? Minim. Minim. Baterai, jaringan sama baterai ketelan itu doang. Tiga kendalanya itu doang. Oke. Kalau misalnya jaringan putus, kendalanya gimana? Gak bisa jalan atau gimana? Masih bisa jalan. Cuma kadang kalau gak di jumper, ya minta bantuan ke teknisi. Tim ERA untuk ditembak dari jauh. Cepat gak di handle-nya? Kita ke pusat bantuan dulu. Oh gitu. Pusat bantuan setelah pusat bantuan yang merespon, bantuan nanti kita di adekin jampri. Tim ERA. Oke. Untuk kita tolong ditembak dari jaringan jauh. Selama ini ada kendala apa menurut Om Airwiki? Sebenarnya ya untuk motor listrik, untuk kedepannya sih bagus gitu ya. Untuk masalah ya kalau misalkan sebagai customer atau misalkan di luar customer atau ya untuk kerja gitu. Untuk jarak pendeknya. Sebenarnya untuk lebih hemat kalau untuk motor listrik. Ada aja sih Wak. Ada aja. Terus? Biasanya kayak gimana Om? Handalnya? Ya paling kalau kita sebelum kita menjemput, kita komplimasi dulu. Oh gitu? Kalau kita ini motor listrik. Motor listrik? Terus kalau ada orang komplain ya? Sempit nih motor listriknya dan segala macem gitu. Kalau untuk selama ini sih saya maju timko alhamdulillah enggak ada komplainan gitu Wak. Terus itu banyak yang kamu bilang tuh enak, nyaman. Enak, nyaman. Oke. Pernah bawa barang juga? Barang kita jarang sih Wak. Oh jarang? Kebanyakan? Put sama orang. Iya. Oke. Untuk kedepannya ini kan masalah untuk BSS-nya ya. Agak kurang ya sekarang kan. Iya. Untuk kedepannya itu kan mungkin untuk penyebaran memang kita udah didukung juga dari pemerintah ya. Itu dari jadi setiap lokasi atau wilayah itu harus banyak BSS-nya. Ya untuk motoristik Indonesia di perbanyak tempat penukarannya aja sih buat saya emang. Ya harus lebih diperbaiki, ditambah-tambahin lah yang kurang-kurang seperti baterai. Baterai, jarak tempuhnya ya kan jarak-jarak tempuh baterai nih. Sama tempat-tempat pengisian baterai itu kita yakinku masih minim. Kimco masih minim? Nah oke. Terima kasih Om. Sabar. Sudah sabar menjawab pertanyaan kita. Ya, terima kasih Om. Nah kita sudah dengarkan beberapa dari abang Ojol ya. Dari sisi positif dan negatifnya. Nah saya ngomong dulu, yang terutama yang menariknya ya di sisi positifnya nih teman-teman. Ternyata motoristik itu aman untuk nerjang banjir atau hujan-hujan besar-besaran. Ternyata aman-aman aja asalkan tidak melewati decknya, posisi airnya. Dan yang kekurangannya pasti aja juga, yaitu semua orang berharap ya, abang Ojol berharap swap station-nya diperbanyak. Itu aja sih untuk sisi negatif ya teman-teman. Dan teman-teman kalau suka dengan episode seperti ini, ingat subscribe, like, share, share ya teman-teman. Ya, see you in next episode. Sub indo by broth3rmax